Hai semua, senang bisa ada di tempat ini, melayani Anda, saya merasa roh saya disegarkan, melihat energi dan antusiasme dari Anda semua. Kita tundukkan kepala sekali lagi, kita mau berdoa Tuhan Yesus, engkau hadir di tempat ini, berkati setiap firman Allah, setiap kalimat yang keluar dari mulut hambamu, engkau urapi dengan rohmu, sehingga ketika kami menerimanya, kami menerima seperti seolah-olah Tuhan sendiri berbicara dalam hidup kami. Kita siapkan hati kami, di dalam nama Yesus. Amen. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, kemarin malam, di sesi pertama, saya sampaikan mengenai movement. Banyak kali orang keliru tentang movement. Banyak kali kita berpikir bahwa movement adalah buat acara. Banyak kali kita berpikir kalau kita ikutin sebuah conference yang spektakuler, kita sedang berada dalam movement. Atau kita mengikuti sebuah konser, penyembahan yang luar biasa, kita berpikir bahwa kita berada dalam movement. WEB adalah remembering yang tidak ada yang salah dengan yang namanya conference. Saya cier ke会,也不是有错. Kami dari Jakarta akan membawa 1.200 orang. Sekalipun spektakuler, conference itu bukanlah movement. Nah itu sebabnya kemarin saya bagikan. Kegerakan Allah yang sejati, itu adalah memuridkan. Jadi setelah pulang dari conference, itulah real deal-nya. kegerakan yang sejati daripada Tuhan, tidak bisa lepas dari yang namanya amanat agung. Kemarin saya menantang mereka, adopsi satu, dua atau tiga nama, supaya engkau bisa fokus kepadanya, bangun hubungan sama mereka, bantau ke rohanian mereka, memuridkan mereka, dan menyenang mereka. Jadi kalau Rok Kudus tanya kepada Anda hari ini, siapakah satu dua orang itu? Apakah Anda bisa jawab? Rok Kudus, saya fokus sama C-A, saya fokus sama C-B, saya fokus sama C-B, saya mau lati mereka, saya ajar mereka melakukan keendak Allah, kalau Anda bisa jawab, Anda berada dalam movement, lalu amin, gereja kami mengalami ledakan pertumbuhan, karena kami memastikan setiap jemaat, masuk dalam sebuah kegerakan, yang namanya pemuridan, gereja kami bertumbuh, bukan karena fasilitas yang bagus, bukan karena pengkotbahnya bagus, tapi karena setiap orang percaya, mereka melangkah di dalam pemuridan. Siapa yang mau memuridkan? Adopsi satu, dua, tiga nama, fokus sama orang itu, latih mereka, muridkan mereka, ada amin? lalu, sesi kedua kemarin, saya membagikan empat prinsip, bagaimana bisa hidup di dalam panggilan, saudara, yang terpenting di dalam hidup ini, bukan sekedar kita diselamatkan, tapi kita melakukan tugas yang Tuhan berikan di muka bumi ini, itulah panggilan, ini adalah panggilan kita, banyak orang Kristen, banyak orang Kristen, tidak menjalani panggilan mereka, tidak menjalani panggilan mereka, karena mereka menangkah bahwa, karena mereka menangkah bahwa, aku harus menemukan panggilanku terlebih dahulu, padahal kebenarannya adalah, sebenarnya adalah, bukan Anda yang menemukan panggilan, tapi Tuhan yang akan menemukan Anda, Banyak orang Kristen, fokus untuk mencari tahu panggilannya, ketika mereka dipanggil untuk dibaptis, seharusnya mereka, langsung meresponi, tapi kebanyakan orang, perlu berdoa 40 hari, menemukan apakah benar, aku harus dibaptis, ketika seseorang dipanggil untuk memuridkan, mereka tidak langsung meresponi, mereka perlu berdoa 40 hari, ketika seseorang dipanggil untuk melayani, banyak yang tidak langsung memuridkan, melayani, oh, aku mau berdoa 21 hari, berpuasa dulu, karena fokusnya adalah menemukan panggilan, kebenarannya adalah, meresponi panggilan, lebih penting daripada menemukan panggilan, karena bukan kita yang menemukan panggilan, Tuhanlah yang akan menemukan kita, ketika dia memanggil kita, ada amin? Nah, kemarin saya bagikan empat prinsip itu, nah, hari ini, sudah saya akan bagikan bagaimana membangun stamina rohani, karena bagaimana Anda bisa memuridkan, kalau Anda tidak punya stamina rohani, banyak orang, banyak orang Kristen, suka bikin acara rohani, karena membuat acara rohani, tidak membutuhkan stamina rohani, tapi memuridkan, itu butuh stamina rohani, itu sebabnya gereja lebih suka, bikin acara daripada memuridkan, inilah yang menjadi penyebab, kenapa orang Kristen, sulit memuridkan, karena mereka tidak punya stamina rohani, nah, itu sebabnya, kita akan lihat satu ayat, kita akan membuka di Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-80, Luka 1 ayat 80 dikatakan, ada pun anak itu bertambah besar, dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di Padang Gurun, sampai kepada hari, ia harus menampakkan diri kepada Israel, Perhatikan Alkitab, menyatakan bahwa Yohanes, itu bertambah, atau makin kuat rohnya, Lukas 2 ayat 40 langsung dibacakan, Lukas 2 ayat 40, di dalam terjemahan bahasa Inggris, dikatakan Yesus became strong, Yesus became strong in spirit, jadi Yesus digambarkan, bukan hanya tubuhnya makin kuat, tapi rohnya, makin kuat, mari kita buka di 2 Korintus 4, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18, Kelintu Hoshu第四章, 16节, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, Paulus mengatakan bahwa, manusia jasmaniku, itu semakin merosot setiap hari, semakin merosot ya, Saudara, manusia jasmani kita, makin lama akan makin lemah, semakin lama kita akan semakin tua, dan kita akan semakin lemah, Paulus juga mengalami hal yang sama, tubuhnya makin lama makin lemah, apalagi yang mengalami penganiayaan, dia dilempari batu, dia disiksa, sampai-sampai mungkin ada bagian tubuhnya mengalami cacat, tapi dia berkata, manusia rohku, itu dibaharui, bukan hanya seminggu sekali, satu bulan sekali, tapi setiap hari, lalu dikatakan di ayat 17, Paulus berkata, penderitaan ringan yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan yang melebihi segala-galanya, katakan penderitaan ringan, menurut Anda, penderitaan yang Paulus alami, itu ringan atau berat? Siapa yang bilang ringan? Ada manusia di sini? Siapa yang bilang penderitaannya Paulus itu berat? Yes, Paulus menerita itu penderitaan yang dia alami begitu berat? Iya, diderah. Disiksa. Dan juga dikatakan kadang-kadang dia juga telanjang, mengalami kapal karam, tidak punya uang untuk bisa makan, bukan karena Paulus itu orang miskin, tapi di dalam perjalanan, dia kadang-kadang terpisah dengan kekayaannya. Tapi di jaman itu tidak ada ATM. Tidak ada kartu kredit. Tidak ada kartu kredit. Jadi di dalam pelayanannya, Paulus mengalami penderitaan yang sangat. Jadi di dalam pelayanannya, tapi ayat ini berkata, Paulus itu berkata bahwa penderitaan yang ringan ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan yang luar biasa. Paulus berkata bahwa penderitaan yang ringan ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang luar biasa. Kenapa Paulus mengatakan penderitaan yang ringan? Karena Paulus tahu bagaimana memperbarui manusia rohnya. Katakan amin. Ikuti saya. Saya adalah manusia roh. Tinggal di dalam tubuh. Dan memiliki jiwa. Jadi siapa kita sesungguhnya? Adalah manusia roh kita. Katakan amin. Jadi kalau manusia rohmu kuat, Manfaat yang pertama adalah, Anda mampu menanggung penderitaan Anda. Paulus itu penderitaannya berat. Tapi dia berkata, penderitaanku itu ringan. Penderitaan yang berat dirasa ringan. Karena Paulus punya manusia roh yang kuat. Ia memperbarui manusia rohnya bukan sebulan sekali. Tetapi setiap hari. Katakan amin. Amsal 18. Ayat yang ke-14. Mengatakan demikian. Roh seseorang memampukan dia menanggung penderitaannya. Coba dibaca ya. Jadi kalau manusia rohmu kuat, Anda akan dimampukan untuk menanggung penderitaan Anda. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, kenapa ada orang stress? Kenapa ada orang depresi? Masalahnya bukan terletak pada yang kelihatan. Tapi pada yang tidak terlihat. Yaitu manusia rohnya lemah. Itu sebabnya 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan. 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan. Langsung dibaca aja. 2 Korintus 4 ayat 18. Paulus berkata Aku tidak fokus membangun apa yang kelihatan. Tapi apa yang tidak terlihat. Apa yang tidak terlihat itu? Ini ayat 17 dikatakan itulah manusia batiniahnya. Katakan amin. Jadi kalau ada seseorang depresi stres masalahnya bukan pada apa yang kelihatan. Tapi pada apa yang tidak terlihat. Manusia rohnya lemah. Orang yang punya roh yang kuat ia mampu menanggung penderitaannya. Orang yang punya roh yang kuat kalau他的 roh yang kuat ia bisa mengucap syukur di masa yang sulit. 不管在任何情况 他也可以 kentang katakan amin. Nah saudara hal yang kedua manfaat dari roh yang kuat adalah Anda dapat melakukan kehendak Allah. Jadi kalau yang pertama Anda dapat menanggung penderitaan Anda yang kedua Anda dapat melakukan kehendak Allah. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Saudara perhatikan orang yang mau diberkati Tuhan belum tentu diberkati Tuhan. siapa yang mau intim dengan Tuhan? Oke saya juga tapi perhatikan orang yang mau intim dengan Tuhan belum tentu intim dengan Tuhan. Siapa yang mau sukses? Perhatikan kata-kata saya. Dari semua orang yang mau sukses tidak semuanya sukses. Kenapa? Karena semuanya itu berkat, keintiman, dan kesuksesan alamat semuanya itu alamatnya berada di kehendak Allah. jadi letak dari semua berkat Tuhan tadi terletak pada kehendak Allah. Katakan Amen. Kalau Anda mau sukses Anda harus lakukan kehendak Allah. Anda mau intim banyak orang yang rindu untuk intim dengan Tuhan. Kerinduan saja tidak cukup. Anda harus lakukan itu. Anda harus lakukan itu. Banyak orang ingin sukses. Tidak semua orang yang ingin sukses sukses. Tetapi bukan 每一个想要成功的人 就可以得到成功. Karena untuk sukses Anda bukan hanya ingin tapi Anda harus melakukan kehendak Allah. Jadi alamat dari semua berkat Tuhan alamatnya di melakukan kehendak Tuhan. Tadi Tuhan Katakan Amen. Nah sekarang menurut Anda orang yang suka merokok tahu nggak bahwa merokok itu mengganggu kesehatan? Siapa yang bilang tahu? Bahkan di dalam bungkus rokok Itu ada peringatan pemerintah Merokok dapat menyebabkan kanker Sakit jantung Bahkan impotensi Mereka tahu enggak bahwa Ada bahaya di dalam merokok? Mereka tahu Tapi kenapa mereka tetap merokok? Mereka tidak punya kekuatan Untuk tidak merokok Sebetulnya Orang-orang yang pakai narkoba Tahu enggak bahwa narkoba itu berbahaya? Bisa merusak otak Mereka tahu Tapi mengapa mereka tetap pakai narkoba? Karena mereka tidak punya kekuatan Untuk menolaknya Bahkan Saudara Tahu enggak Bahwa bercerai itu bukan kehendak Tuhan? Anda tahu enggak Lihun不是神的旨意 Semua orang tahu Tapi kenapa perceraian terjadi di mana-mana? Bukan karena mereka tidak tahu kehendak Tuhan Tapi mereka tidak punya kekuatan Untuk melakukan kehendak Tuhan Kenapa orang Kristen tidak memuridkan? Bukan karena mereka tidak tahu kehendak Tuhan Tapi mereka tidak punya stamina untuk melakukannya Jadi banyak orang sudah tahu kehendak Tuhan Tapi mereka tidak punya kekuatan untuk melakukannya Itu sebabnya Orang yang punya roh yang kuat Mereka mampu melakukan kehendak Tuhan Kenapa? Kenapa bisa begitu? Kenapa begitu? Karena Galatia 5 ayat 17 Mengatakan Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging Karena keduanya bertentangan Kita seringkali tidak dapat melakukan apa yang kita kehendak Kita seringkali tidak dapat melakukan kehendak Tuhan Nah saudara Jadi masalah sesungguhnya Jadi真正的问题 Kenapa kita tidak melakukan kehendak Tuhan? Kenapa kita tidak melakukan kehendak Tuhan? Kenapa kita tidak tahu kehendak Tuhan? Bukan karena kita tidak tahu kehendak Tuhan? Tapi kita tidak punya kekuatan untuk melakukannya Karena roh Anda lemah Karena roh Anda lemah Karena roh Anda tidak punya stamina roh Jadi kalau roh Anda kuat Anda mampu menanggung penderitaan Anda Yang kedua Anda mampu melakukan kehendak Allah Anda mau menjadi gereja yang memuridkan Setiap orang percaya Harus punya roh yang kuat Katakan amin Bagaimana memperkuat manusia roh? Nah kita bagaimana memperkuat manusia roh? Simple Kalau Anda punya anjing hitam Mau ditandingkan dengan anjing putih Kalau Anda ingin yang hitam yang menang Kasih makan daging yang banyak Yang putih Suruh puasa satu minggu Suruh tanding Pasti menang yang hitam Kalau Anda ingin yang putih yang menang Kalau Anda ingin yang putih yang menang Kasih makan yang putih Satu minggu kasih daging Yang hitam Suruh puasa Saudara saya pernah puasa Tidak makan sama sekali Saya mau coba satu minggu penuh Hanya minum saja Tapi tidak makan Ternyata saya cuma kuat tiga hari Badan saya gemetar Bangun dari tempat tidur Gemetar Akhirnya saya memutuskan makan Tapi yang luar biasa Di momen-momen itu Saya sering mendapatkan penglihatan Katakan penglihatan Tiba-tiba saya melihat ada baku teh Tiba-tiba saya melihat ada nasi lemah Saya melihat ada nasi lemah Kenapa suara Kenapa Kenapa Lapar Lemah Kalau manusia romu Tidak diberi makan Manusia romu akan lemah Jadi bagaimana Anda bisa memiliki stamina rohani Yang pertama adalah Anda harus memperkuat manusia romu Nah coba kita lihat Efesus 6 ayat 10 Sebelum kita masuk di poin ya Efesus 6 ayat 10 Efesus 6 ayat 10 Perhatikan Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan Di dalam kekuatan kuasanya Perhatikan kata kuat di situ Kata kuat di situ Dalam bahasa asli pakai kata Endunamo Yang artinya bukan sekedar menjadi kuat Tapi artinya adalah bertambah di dalam kekuatan Itu di dalam kekuatan Berkatin kuat dikatin kuat Jadi ayat ini Jadi ayat ini Sebetulnya bisa diartikan Lebih tepatnya adalah Hendaklah kamu bertambah kuat di dalam kekuatan kuasanya Jadi kamu bisa berpikir kuat di dalam kekuatan kuasa tetapi bertambah kuat. Katakan increase in strength. Apa maksudnya? Kalau hari ini Anda tidak mampu lari 5 km, lalu setiap hari Anda memutuskan untuk melatih diri Anda, ya kalau dulunya Anda lari kilometer, Anda muntah-muntah, lalu Anda memutuskan untuk setiap hari Anda latih diri Anda, satu bulan dari sekarang, Anda berlari 5 km, tidak lagi pingsan. Terus kalau Anda terus melatih diri Anda, Anda akan bertambah kuat. Anda bisa lari 42 km, tanpa pingsan. mungkin ada beberapa orang di antara Anda, Anda tidak mampu angkat 50 kg. Lalu Anda memutuskan pergi ke gym. Anda latihan setiap hari. Satu bulan, dua bulan, tiga bulan, lalu Anda mendapatkan diri Anda, otot Anda berkembang. Dan Anda bertambah kuat. yang dulunya Anda tidak mampu angkat 50 kg, sekarang Anda pakai jentik Anda kuat, itu namanya bertambah kuat. ternyata secara rohani, berlaku prinsip yang sama. Anda dan saya, bisa bertambah kuat. roh kita, bisa bertambah kuat. di ulangan pasal yang ke-28, ulangan pasal yang ke-28, ayat yang ke-13. 28章. Ulangan 28, ayat yang ke-13, saya bacakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik, dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan, alamu yang ku sampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi merupakan kehendak Tuhan bagi kita, untuk tetap naik dan bukan turun. Jadi Tuhan itu mau, kerohanian kita, terus naik, dan bukan turun. Ada orang berkata, hidup ini seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Saudara itu tidak berlaku bagi kerohanian. Kerohanian kita yang Tuhan mau adalah, kita terus naik dan bukan turun. Katakan amin. Tidak ada yang namanya, kita naik lima, minggu depan turun enam. Naik delapan, turun sepuluh. Naik tujuh, turun delapan. Kalau di grafik itu semua turun. Itu bukan gendak Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kita tetap naik, dan bukan turun. Yang Tuhan mau adalah kita terus bertambah kuat. dan bukan turun. Itu kehendak Tuhan. Katakan buat kanan-kiri. Katakan Tuhan mau kamu terus naik dan bukan turun. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya terus naik dan tidak menjadi turun? Ternyata di ayat yang sama, Tuhan mewahyukan jawabannya. Tuhan mewahyukan jawabannya. Dikatakan, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila, perhatikan kata apabila, ada ya? Jujuy, ror, apabila. This is the answer. This is the answer. Engkau mendengarkan perintah Tuhan Alamu yang ku sampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Katakan kau lakukan dengan setia. Jadi Tuhan sebenarnya sedang berkata, kalau engkau mau naik dan tidak menjadi turun, engkau harus mendengarkan perintah Tuhan Alamu ini dan melakukannya dengan setia. Perhatikan kata melakukannya dengan setia. Saudara, tidak akan ada pertumbuhan tanpa konsistensi. Dan tidak akan ada konsistensi tanpa disiplin. Ada banyak orang berdoa. Tapi tidak konsisten. Ada banyak orang membaca firman Tuhan. Tapi kenapa kok rohnya tetap lemah? Karena dia tidak melakukannya dengan setia. Dia cuma baca Alkitab. 6 bulan sekali. Bagaimana rohnya bisa kuat? Jadi kuncinya adalah. Konsistensi. Tidak ada pertumbuhan. Tanpa konsistensi. Kenapa orang gagal bertumbuh? Itu karena dia gagal konsisten. Kenapa dia gagal konsisten? Kenapa dia gagal mendisciplin dirinya? Saya ulangi. Kenapa ada orang bisa gagal konsisten? Kenapa dia gagal mendisciplin dirinya? Berapa banyak pulang dari konferensi? Ada berapa orang dari terhubungan? Anda terinspirasi. Anda ingin dekat dengan roh kudus. Tiba-tiba muncul kerinduan yang luar biasa. Anda membangun hubungan dengan roh kudus. Anda berkata pulang dari tempat ini. Anda berkata pulang dari tempat ini. Aku mau masuk dalam ruang doaku. Aku mau menyembah Tuhan. 我要敬拜 Tuhan. Anda mau menyembah Tuhan. Anda berapi-api. Anda berapi. Begitu sampai di rumah. Anda mengantuk. Dan Anda tidur. Kenapa Anda tidak bisa konsisten? Karena Anda gagal mendisiplin diri Anda. Katakan mendisiplin. Apa artinya disiplin? Arti disiplin adalah begini. Rohmu mendominasi tubuh dan jiwamu. Katakan amin. Rohmu mendominasi tubuh dan jiwamu. Seringkali roh ingin berdoa. Tubuh inginnya tidur. Roh pengennya berdoa. Jiwa inginnya nonton TV. Roh inginnya menyembah Tuhan. Tapi jiwa ingin main sosial media. Kalau kita gagal. Kita gagal mendisiplin tubuh kita. Jiwa kita. Kita gagal konsisten. Itulah penyebab mengapa banyak orang. Tidak bertumbuh. Tidak bertumbuh. Tidak bertumbuh. Karena apa? Dia gagal mendisiplin dirinya. Dia gagal mendisiplin dirinya. Katakan disiplin. Itu adalah kiri. Berapa banyak? Ada berapa orang. Anda punya apa ya? Biasanya di awal tahun itu apa ya? Anda punya visi di awal tahun. Anda punya resolusi. Anda punya resolusi. Anda ingin melakukan. Tahun ini. Aku mau selesaikan seluruh Alkitab. Aku mau selesaikan seluruh Alkitab. Anda sudah bertekad. Tekad Anda sudah bulat. Mereka sudah berdua. Malam ini. Aku mau baca Alkitab. Aku mau baca Alkitab. Tapi begitu Anda buka Alkitab. Sampai di rumah. Sampai di rumah. Sampai di rumah. Sampai di rumah. Anda baca Alkitab. Anda dula. Amennya besok. Karena ketiduran. Karena ketiduran. Saudara Anda tidak boleh kalah. Anda harus ngomong sama tubuh. Anda harus ngomong sama jiwa. Aku mau baca Alkitab. Itu namanya mendisiplin diri. Ketika Anda berdoa. Waktu Anda berdoa dan menyembah di gereja. Anda bisa rasakan hadirat Tuhan. Tapi begitu sampai di rumah. Ketika Anda berdoa. Tidak ada hadirat Tuhan. Jadi你觉得. Itu没有神的同在. Tidak ada. Bulu kuduk berdiri. Tidak ada. Itu没有. Itu tidak ada. Tidak ada sensasi. Itu tidak ada sensasi. Lalu Anda. Tidur. Itu睡觉. Tidak. Disiplin bukan begitu. Ketika itu. Disiplin itu. Ketika itu. Ketika itu. Ketika itu datang hadirat Tuhan. Atau tidak rasa hadirat Tuhan. Ketika Anda tetap menyembah Tuhan. Anda tetap menyembah Tuhan. Anda tetap mengkhidah Tuhan. Ketika itu amin. Nah sekarang Saya akan bagikan Ada empat area Untuk Anda bisa membangun kebiasaan Empat area Atau empat disiplin Yang perlu Anda bangun Saudara, banyak orang Banyak orang Kristen Selalu membangun yang kelihatan saja Tapi tidak pernah membangun yang tidak kelihatan Katakanlah jadi worship leader Banyak orang lebih suka Ketika menyembah Tuhan Di foto Dan masukkan di Instagram Keren Ketika kita menyembah Tuhan Dan kalau kita bisa bagus Bikin kata-kata bijak Kita akan menerima banyak likes Oh orang ini luar biasa Dia menyembah Tuhan Itu yang kelihatan Banyak orang Kristen Tidak membangun yang tidak kelihatan Yang tidak kelihatan itu apa? Yang tidak kelihatan itu apa? Kedalamanmu bersama dengan Tuhan Waktu-waktumu di dalam Tuhan Katakan amin Lebih baik fokus Sama yang tidak kelihatan Yang tidak kelihatan itu adalah sesuatu yang Anda bangun di rumah Bukan dimimbar Katakan amin Ketika di foto Saya post di Instagram Kasi kata-kata bijak 2000 likes Wow Powerful Saudara Itu yang kelihatan Itu yang kelihatan Itu tidak penting Yang penting adalah Apa yang saya bangun di rumah Katakan amin Yang saya bangun di rumah itu namanya disiplin Empat area Yang perlu Anda bangun di rumah Kalau Anda bangun empat hal ini Anda akan jadi orang yang paling produktif di dalam memuridkan Anda akan jadi orang Kristen yang paling berbuah di gereja Katakan amin Yang pertama Disiplin merenungkan firman Katakan merenungkan firman Coba kita buka Matius 4 ayat 3 sampai 5 Matius 4 ayat 3 sampai 5 Dikatakan lalu datanglah simpat coba dan berkata kepadanya Jika engkau anak Allah Perintahkanlah semua batu-batu ini menjadi roti Tapi Yesus menjawab ada tertulis Manusia hidup bukan dari roti saja Tetapi dari setiap firman yang sedang keluar dari mulut Allah Matius 4 ayat 3 sampai 4 Ya oh Pastor Fuji saya tahu firman ini Ya memang manusia gak hidup dari roti saja Papi juga dari baku teh Ayat ini bukan bicara tentang itu Kenapa ayat ini pakai kata roti Karena makanan utama orang Israel di zaman itu adalah roti Kalau di Indonesia Makanan utamanya adalah nasi putih Orang Indonesia Kalau belum makan nasi putih Itu belum makan Jadi sekalipun makan daging banyak Tapi kalau gak ada nasi putih Kalau ditanya kamu sudah makan belum Belum Nah tapi di Israel Makanan utamanya adalah Nah firman Tuhan katakan manusia tidak hidup dari roti saja Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah Perhatikan ayat ini diterjemahkan adalah firman yang sedang keluar dari mulut Allah Ada dua macam firman Yang pertama adalah Logos Yang kedua adalah Rema Logos adalah firman yang tertulis Logos penting tidak Sangat penting Karena Yesus menjawab tipuan Iblis Dengan berkata ada tertulis Ingat Iblis bisa menipu Anda pakai ayat Makanya Anda harus mengerti Logos Katakan Amen Tapi Logos beda dengan Rema Rema adalah firman yang dihidupkan oleh roh Allah Itu adalah perkataan Allah yang sedang keluar dari mulutnya Itu seperti Anda baca Logos Lalu tiba-tiba Logos itu melompat dalam diri Anda Berbicara langsung kepada diri Anda Dan kepada situasi Anda Itulah Rema Nah Alkitab menyatakan Makanan buat roh kita Bukan Logos Tapi Rema Katakan Amen Itu sebabnya Kalau Anda baca Alkitab Tidak menemukan Rema Anda hanya mengisi otak Tapi rohmu tidak makan Itu sebabnya kalau Anda baca Alkitab Anda harus menemukan Rema Bagaimana Anda menemukan Rema? Dengan cara merenungkan Katakan Amen Tidak boleh sekedar baca Atau cepat-cepatan baca Dan bagiAll Atau asal selesai Anda harus merenungkan itu Karena ketika Anda merenungkan itu Karena disak Berdaki appear Muncul Rema Katakan Amen Coba siapa yang pernah makan kacang Kacang itu kalau Anda makan harus dikunyah. Sehingga begitu Anda telan, kacang itu akan menjadi energi bagi tubuh Anda. Tapi kalau Anda makan kacang, tidak dikunyah, besok pagi-pagi, ketika di toilet, keluar kacang. Harus dikunyah, supaya jadi energi. Jadi itu sebabnya kalau Anda baca firman, tidak merenungkannya, tidak jadi rema dalam hidup Anda. Tidak jadi makanan bagi roh Anda. Kalau Anda mau rohmu kuat, Anda harus makan rema setiap hari. Yang setuju katakan amin. Nah, saya challenge diri Anda. Beberapa waktu terakhir, saya ini sudah berkali-kali baca Alkitab dan selesai. Saya sudah berkali-kali baca Alkitab dan selesai. Tapi beberapa bulan yang lalu, sebetulnya waktu itu saya punya sedikit masalah yang cukup berat. Lalu saya memutuskan untuk saya setiap hari mendisiplin diri saya membaca 14 pasal. Saya sengaja bikin jurnal seperti ini. Tidak ada yang suruh saya. Saya tidak kumpulkan kemana-mana. Tapi saya membuat jurnal ini untuk mendisiplin diri saya. Tapi saya membuat jurnal ini untuk mendisiplin diri saya. Selalah apapun saya pelayanan, saya akan baca Alkitab setiap hari. Saya akan baca Alkitab setiap hari. Satu hari 14 pasal. Kalau saya berhasil satu hari 14 pasal. Kalau saya成功了一天 14 pasal. Saya akan habiskan seluruh Alkitab dalam waktu tiga bulan. Kalau saya sudah baca. Kalau saya sudah baca. Saya akan centang. Saya akan centang. Nah, kalau saya dapat Masmur 118. 10 menit selesai. 10 menit selesai. Ya, karena itu pendek. Karena itu pendek. Tapi pernah satu kali. Saya baca 14 pasal. Di tengah-tengahnya ada Masmur 119. Saya berhasil 14 pasal di dalam waktu tiga bulan. Panjang sekali. Saya habiskan waktu 14 pasal itu tiga jam. Rata-rata itu satu jam, satu jam setengah. Kalau pendek setengah jam. Kalau panjang tiga jam. Secapai apapun. Saya akan ada di kamar baca saya. Saya akan ada di kamar baca saya. Buka lampu belajar saya. Baca Alkitab. Saya akan baca Alkitab. Saudara, bagaimana dengan Anda? Anda tidak perlu mencoba. Kalau Anda belum terbiasa. Tapi Anda bisa mulai dengan tiga pasal setiap hari. Kata dengan tiga pasal. Sama seperti lari maraton. Kalau Anda belum terbiasa lari 42 kilo. Jangan coba-coba langsung. Bisa pingsan di jalan. Semua dimulai dari yang sedikit. Kalau Anda mau lari 42 kilo. Kalau Anda mau lari 42 kilo. Jadi orang Kristen yang rohnya kuat. Setiap hari. Suka atau tidak suka. Kaising-bukaising. Merasa ingin atau tidak ingin. Mood atau tidak mood. Baca Alkitab tiga pasal setiap hari. Tidak usah banyak-banyak. Oh, Pasur Fuji. Pasur Fuji 14 pasal. 14 pasal. 20 pasal. 20 pasal. 20 pasal. Tidak usah. Perhatikan. Satu tahun dari sekarang setiap hari. Tiga pasal setiap hari. Lakukan satu tahun. Saya pastikan. Saya akan jadi orang Kristen yang paling berbuat di gereja ini. Anda akan menjadi orang Kristen yang paling berbuat di gereja ini. Katakan amin. Jadi fokus disiplin dirimu. Tiga pasal. Jangan cepat-cepatan. Jangan asal baca, asal baca, selesai. Tidak, tidak. Renungkan. Coba untuk mengerti. Apa maksudnya? Minta Rauh Kudus terangi pikiran Anda. Di situ Anda akan terima remah. Katakan amin. Saya mau sarankan Anda. Beli Alkitab buku. Jangan apps Alkitab di gadget atau di handphone. Jadikan Alkitab buku diary-mu. Anda bisa coret-coret. Ini adalah Alkitab kedua saya. Alkitab pertama saya sudah tidak bisa kebaca. Karena ada banyak tulisan. Anda bisa masukkan di sini story Anda. Anda bisa masukkan di sini. Remah Anda. Janji Tuhan. Kata-kata profetik. Ada banyak profetik. Anda bisa coret-coret di sini. Anda bisa coret-coret di sini. Pakai stabilo. Pakai stabilo itu apa ya? Highlighter. Ya, highlighter. Bicara ini. Bicara ini. Bicara ini. Anda bisa kasih warna. Bicara ini. Bicara ini. Bicara ini. Dari gadget. Ya, kalau di gereja Anda mau baca. Silahkan. Tidak apa-apa pakai gadget. Tapi kalau di rumah. Untuk personal devotion. Jangan pakai gadget. Jangan pakai gadget. Karena banyak distraction-nya. Sementara lagi ada notification Instagram. Ada notification dari Whatsapp. Ada notification email. Lama-lama Anda tidak baca Alkitab. Lebih baik. Shut down handphone Anda. Pakai buku. Are you ready? Siapa yang mau komitmen tiga pasal? Tiga pasal. Tiga pasal. From now on. Tiga pasal. God will bless you. Jadi Anda tidak perlu jadi orang Kristen. Yang kebanyakan gaya di gereja. Terlihat rohani. Terlihat powerful. Di pulpit kelihatan cool. Apalagi kalau menyembah Tuhan di pulpit. Wah, angkat lu. Sampai malekat pun iri lihat Anda. Ini itu cuma kosmetik. Ini bukan Anda. Ini bukan Anda. Tidak perlu jadi orang Kristen yang kebanyakan gaya di gereja. Tidak perlu menjadi orang Kristen yang kebanyakan gaya di gereja. Tidak perlu menjadi orang Kristen yang kebanyakan gaya di gereja. Lebih baik. Biar setiap hari. Bagi setiap hari. Bagi setiap hari. Baca Alkitab. Tidak perlu di tiga pasal. Tidak perlu di tiga pasal. Renungkan. 好好思考. Sampai Anda dapatkan rhema. 直到 Anda dapatkan rhema. Saya berani taruhan, kalau boleh taruhan. Kalau boleh taruhan. Anda akan jadi orang Kristen yang paling berbuat di gereja ini. Anda akan menjadi di gereja ini. Anda akan menjadi secara结果 secara di gereja. Minimal tiga pasal. 至少 tiga pasal. Lima pasal boleh tidak Pastor? Lima pasal boleh tidak Pastor? Silahkan. Dan selanjutnya. Tidak perlu di tiga pasal. Sepuluh pasal boleh tidak? Lima pasal boleh tidak? Silahkan. Tidak perlu di tiga pasal. Silahkan. Tidak perlu di tiga pasal seperti saya. Seperti saya. Seperti saya. Seperti saya. Seperti saya. Boleh dicoba. Ada amin. Ovennya. Yang kedua. Disiplin yang kedua. Berbahasa roh Katakan berbahasa roh 1 Korintus 14 mengatakan Barang siapa yang berdoa di dalam roh Firman Tuhan katakan ia membangun dirinya Ia memperkuat manusia rohnya Saudara kebanyakan orang Kristen Itu latah di dalam gereja Mereka berbahasa roh Hanya di dalam gereja Ketika semua ayo mari kita berdoa bahasa roh Banyak orang berdoa bahasa roh Tidak ada yang salah disitu Tapi yang terpenting adalah Dari Senin sampai Sabtu Apakah anda berbahasa roh Jangan hanya berbahasa roh di gereja Tapi berbahasa roh dalam kehidupanmu sehari-hari Katakan amin Saya Pakai jurnal ini Kolom pertama Ini apakah saya baca Alkitab 14 pasal Kalau saya baca Saya kasih cek Kalau saya gak baca Saya kasih tanda strip Kolom berikutnya adalah Berapa menit saya berbahasa roh Setiap hari Kenapa saya catat ini Bukan supaya pamer kepada anda Tapi untuk mengukur kedisiplinan saya Hari pertama saya bolong Saya coret Harus jujur Hari kedua 30 menit Nah ini Makin lama makin banyak Nah coba Ini Ada satu kali Ini ada Pagi 55 menit Siang 55 menit Malam 75 menit Total hampir 3 jam saya berbahasa roh Kalau ada anak saya Saya ngobrol sama mereka Nah begitu pulang Kalau saya sendirian di mobil Saya berbahasa roh Kalau perjalanan dari tempat sekolah Anak ke rumah saya itu setengah jam Setengah jam itulah saya berbahasa roh Kalau saya berangkat ke kantor Itu kurang lebih satu jam Sampai satu sengah jam Kalau saya lagi sendirian Kalau saya lagi sendirian Di sepanjang mobil itu saya akan berbahasa roh Tapi kalau ada istri saya Saya gak berbahasa roh Saya ajak ngobrol Masa ada istri saya saya berbahasa roh Nah itulah cara bagaimana saya mencuri waktu Untuk saya berdoa dengan bahasa roh Lalu begitu saya pulang di rumah Kalau saya baca Alkitab Kalau saya membaca Alkitab Sambil berbahasa roh Jadi kalau saya baca Alkitabnya satu setengah jam Sepanjang satu setengah jam itu saya berbahasa roh Pertama-tama waktu mulai 一开始的时候 Gak enak Yaudah bisa coba Ketika Anda mulai berbahasa roh Dan你要放言 dook Sepuluh lima belas menit pertama Pertama 10分钟 15分钟 Pertama Anda You are crazy What I'm doing Gak mau Daging ini gak mau berbahasa roh Gak mau berbahasa roh Tapi kalau Anda terus berbahasa roh Ingin berbahasa roh Gak mau berhenti Gak mau berhenti Gak mau berhenti Bahasa dengan bahasa roh Bahasa dengan bahasa roh Maka orang itu selama Setelah satu bulan Orang itu tidak perlu lagi minum obat Nah,这个 Bing人 Ia ke月之后 Ternyata orang yang Sering berbahasa roh Emosinya lebih stabil Kalau dia ada luka batin Dia akan lebih cepat pulih Dia akan menjadi sehat secara emosional Jadi ada banyak keuntungan Di dalam berdoa dengan bahasa roh Nah, sayangnya hari-hari ini Orang Kristen Terutama orang karismatik Gak lagi berdoa dalam bahasa roh Di rumah Pastikan Anda punya waktu Untuk berdoa bahasa roh Dimulai dari berapa Kalau Anda gak terbiasa satu jam Anda bisa mulai dari 15 menit pertama Saya sering berdoa dengan bahasa roh Itu sambil berdiri dan mondar-mandir Jangan berdoa dengan bahasa roh Sambil tiduran Karena pasti amennya besok Pasti ketiduran Kalau bisa doa dengan bahasa roh Di kamar doa Anda Saya sering Kita berikan tepuk tangan buat tim Yes Kalau Anda berdoa dengan bahasa roh Jangan sambil tiduran Saya sering di waktu-waktu awal-awal saya bertobat Tau gak bagaimana saya latih diri saya berdoa bahasa roh Saya pakai stopwatch Saya pencet Lalu saya sambil mondar-mandir saya berdoa Oh rapaka basyara barabara Oh rapaka basyara barabara Ya Waktu saya merasa bahwa itu sudah setengah jam Saya rasanya sudah lama sekali Saya lihat ke stopwatch saya Baru lima menit It's like forever It's like forever It's like forever Baru lima menit It's like forever Rasanya sudah satu jam Daging gak suka berbasar roh Roti不喜欢 Tapi Kita harus dominasi daging kita Tetap lah berbasar roh Dimulai dari lima belas menit pertama Monar-mandir Ajaibnya Beberapa minggu setelah saya terbiasa Saya berdoa mondar-mandir sambil mata tertutup Karena hafal Gak nabrak tembok Sudah mendekati tembok Langsung berbalik Tanpa buka mata Karena saking seringnya Mulai hari ini Mulai dari lima belas menit pertama Oh Pastor Fuji Saya pengen tiga jam Kalau anda belum terbiasa Kalau anda belum terbiasa Gak usah Lebih baik lima belas menit Tapi rutin Setiap hari Katakan amin Katakan rutin So,每天做 Lama-lama Anda bertambah kuat Ada amin Siapa yang setiap hari di tempat ini Anda Sikat gigi Setiap hari Ya oke Hanya gara-gara anda Sikat gigi sekali Gak langsung membuat gigimu sehat Begitu pula sebaliknya Hanya gara-gara anda satu bulan tidak sikat gigi Tidak langsung membuat gigimu hancur Kalau anda satu bulan tidak sikat gigi Kalau anda satu bulan tidak sikat gigi Tidak ada bedanya sama yang setiap hari sikat gigi Mungkin bedanya di baunya Hanya gara-gara anda satu bulan tidak sikat gigi Tidak langsung membuat gigi anda hancur Tapi kalau anda tidak sikat gigi Selama tiga tahun Gigi anda akan hancur Hanya gara-gara anda berbahasa roh Setiap hari selama satu bulan Tidak membuat rohmu serta merta langsung kuat Tapi kalau anda satu tahun penuh Anda rutin berbahasa roh Jelas akan ada perbedaan sama orang yang tidak pernah berdoa Karena ini maraton Hanya gara-gara anda hari ini pergi ke gym dan Angkat besi Tidak akan langsung jadi kuat Tapi kalau tiga bulan anda rutin setiap hari Pergi ke gym Akan ada perbedaan Katakan amin Jadi ini bukan cuma seminggu dua minggu Jadi ini bukan cuma seminggu dua minggu Tapi setiap hari Satu tahun Dua tahun Dan anda akan menjadi makin kuat Katakan amin Yang ketiga Berpuasa Katakan berpuasa Satu kali murid-murid Yohanes ngomong sama Murid-murid Ngomong sama Yesus Sorry Orang-orang Farisi ngomong sama Yesus Murid-murid Yohanes berpuasa Orang-orang Farisi berpuasa Kenapa murid-muridmu makan dan minum Yesus berkata Akan tiba saatnya Ketika mempelai pria itu diambil dari antara mereka Waktu itulah mereka berpuasa Jadi Yesus sedang berkata bahwa Waktu Yesus dalam kondisi fisik bersama dengan murid-muridnya Murid-muridnya bisa menikmati keintiman bersama dengan Yesus secara fisik Tapi ketika Yesus sudah tidak ada di muka bumi Murid-murid bisa mengalami level keintiman yang sama Seperti Yesus ada di muka bumi Dengan berpuasa Itu sebabnya Disiplin yang ketiga adalah Anda berdoa dan berpuasa Katakan amin Siapa yang suka berpuasa Ketika Anda mulai Anda bisa mulai dari 18 jam Maksudnya bagaimana Start dari jam 9 malam Anda tidak makan Sampai jam 6 sore besoknya Itu 18 jam Itu ya Atau Anda bisa 24 jam Kalau Anda makan jam 9 malam Setelah Anda makan Anda baru makan besoknya jam 9 malam Itu kuasa 24 jam Anda bisa pilih Tapi yang terpenting adalah bukan masalah makan gak makan Dengan berpuasa Anda punya waktu lebih untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan Dan guess what Ketika Anda menyalipkan daging Anda Ketika Anda berpantang terhadap makanan Ketika Anda berpantang terhadap makanan Ketika Anda berpantang terhadap makanan Rok Anda akan semakin sensitif sama Tuhan Dan dengan cara demikian Anda akan jadi orang Kristen yang efektif dan produktif Kembali Kenapa ada banyak orang Kristen Tidak produktif Kenapa ada banyak orang Kristen Tidak produktif Karena rohnya lemah Mereka gampang putus asa Mereka gak mampu menanggung peneritaannya Mereka gak mampu melakukan gana ke Allah Itu sebabnya kalau Anda perhatikan di dalam jemaat Ketika visi diberitakan Pasat Jonathan berkata Kita akan masuk dalam peperangan rohani Kita akan pergi merintis gereja-gereja lokal Kita akan buka satelit-satelit baru Kita akan memenangkan jiwa Kenapa hanya ada satu dua orang yang bergerak dan menangkap visi Karena kebanyakan rohnya lemah Ketika Pasat Jonathan Berkata kita akan bergerak Kita akan masuk dalam kegerakan pemuridan Kita akan memuridkan orang Mereka gak bisa memuridkan Karena rohnya lemah Karena untuk memuridkan Butuh stamina rohani Katakan amin Tutup Alkitab Anda Kita datang di hadapan Kita akan airmaskan Terima kasih atas Oh, flow through me, oh, so that I can worship you, sing it in true reality, sing flow through me. Oh, flow through me, oh, so that I can worship you, sing it together, sing it in true reality, sing it in true reality, sing it in true reality. Oh, flow through me, oh, flow through me, sing flow through me, so that I, so that I can worship you in true reality. In true reality, in true reality. Oh, flow through me, oh, so that I can come into your heart. Oh, flow through me, flow through me, oh, so that I can worship you. Oh, flow through me, oh, so that I can come into your heart. Oh, flow through me, oh, so that I can come into your heart. Oh, flow through me. Oh, flow through me. Everyone all look at the mask. Everyone all look at your teeth, all come into your head. Everyone all look at me. Everyone all look at me. Everyone all look at me. Why Paul is a radical? Bukan karena sesuatu yang dia bisa lakukan kepada Tuhan Karena radikal itu bukan bicara tentang Apa yang anda dapat lakukan untuk Tuhan Tapi radikal itu bicara tentang Apa yang anda lepaskan bagi Tuhan Radikal itu bicara tentang Apa yang anda lepaskan bagi Tuhan Paulus itu radikal Karena dia berkata Apa yang dulu aku anggap keuntungan Aku anggap rugi karena Kristus Apa yang dulu aku anggap berharga Aku anggap sampah Aku melepaskan semuanya Jadi Paulus berkata aku lepaskan semuanya Supaya aku memperoleh Kristus Kalau anda mau menjadi radikal dalam Tuhan Pertanyaannya adalah Apakah anda siap melepaskan sesuatu Mengapa beberapa orang Tidak punya kehidupan yang intim dengan Tuhan Simpel Karena orang ini tidak bersedia melepaskan sesuatu Dia tidak bersedia melepaskan waktunya bagi Tuhan Bagi beberapa orang mungkin itu adalah televisi Dia tidak pernah punya waktu sama Tuhan Karena dia suka menonton TV Beberapa orang tidak punya waktu intim dengan Tuhan Tidak pernah punya waktu untuk bisa baca Alkitab Karena dia terikat dengan gadgetnya Karena dia terikat dengan gadgetnya Semua waktunya Semua waktunya dia lepaskan semua miliknya, dia jual semua miliknya, untuk membeli ladang itu, karena dia tahu di situ ada harta, kalau anda tahu, dengan anda punya waktu untuk baca Alkitab, anda mengenal dia lebih, kalau anda tahu, dengan anda meluangkan waktu untuk berbahasa, anda akan semakin sensitif dengan roh kudus, kalau anda tahu, dengan mendisiplin diri anda, untuk berpuasa, anda akan bertumbuh secara rohani, pertanyaannya adalah, apakah anda rela lepaskan beberapa hal yang berharga, demi mendapatkan itu semua? kalau hari ini anda melihat ada harta karun dalam sebuah ladang, jika anda melihat ada harta karun, anda melihat ada harta karun dalam sebuah ladang, anda melihatkan hal yang berharga, anda ingin menjelaskan semua dalam sebuah ladang ini? berapa banyak di antara anda, yang berkata, Pastor Fuji, setiap hari dua jam, yang biasanya saya gunakan untuk menonton TV, saya lepaskan, saya ingin menjelaskan dua jam untuk membaca Alkitab, Pastor Fuji Aku setiap hari Habiskan tiga jam Bermain Instagram Kali ini tiga jam itu aku mau buang Aku lepaskan tiga jam main Instagram itu Supaya aku bisa renungkan firman Kuncinya adalah di melepaskan Kenapa banyak orang Tidak pernah punya waktu bagi Tuhan Karena dia tidak bersedia melepaskan Hari ini apa yang anda mau lepaskan Semua pejaman mata sejenak Semua tutup matamu Semua tutup matamu Coba pikir baik-baik Apa yang anda mau lepaskan Coba pikir baik-baik Mungkin beberapa di antara anda akan berkata Biasanya jam delapan sampai jam sepul malam Saya suka main game Tuhan aku mau lepaskan waktu main game saja Waktu main game saya Untuk baca Alkitab Aku mau tukar Mungkin bagi beberapa orang Itu ada ruang Ada waktu ruang Setelah anda pulang sekolah Anda bisa gunakan itu untuk baca Alkitab Anda mau pikir baik-baik Apa yang perlu anda lepaskan Itu adalah sesuatu yang berharga Itu adalah sesuatu yang berharga Sulit memang Sulit memang Tapi itu worth it Kalau anda tukarkan demi Yesus Kalau anda sudah punya Apa yang perlu anda tukar Sekarang anda bisa lakukan ini Semua buka mata Anda bisa Anda bisa lakukan ini Angkat tanganmu seperti ini Seperti anda sedang mempersembahkan sesuatu Persembahkan itu Lepaskan itu bagi Tuhan Jadikan ini komitmenmu Di hadapan Tuhan Mari sama-sama berdoa Masing-masing Tuhan aku lepaskan ini Demi aku dapatkan Engkau Tuhan aku lepaskan ini Demi aku mengenal Engkau Saya akan membuat it Bagaimana saya mengenaleng Anda Tuhan sakit Bagaimana saya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih telah menonton! 我们要来到神的面前 我们来跟神来立约 你把你的手举起来 今天你要相信 你要知道 神要我们跟祂有一个亲密的关系 那第一个的我们要做的东西 是神要我们在祂里面独处 神要我们与祂同在 因为我们要领受的是Rama 那第二样的东西 我们要来在生活当中来方言祷告 而第三样东西 我们要的是进食祷告 因为神要让我们有这些的东西 使到我们更能刚强的 走在神所给我们的应许 所给我们的旨意里面 弟兄姐妹 让我们来宣告 我们一起来跟神说 你用你听得明白的原因 你来跟神说 神啊 我愿意在这一个的 在进食祷告里面 神我们愿意在方言祷告里面 神我们愿意在与神独处的时间里面 神我们来读神祢的Logos 神我们来领受神祢的Rama 你来跟神来祷告 你开口来用 你听得明白的言语 你来跟神来宣告说 神啊 我愿意 我愿意 是因为神我要拥有这些的东西 来跟神祢的关系 来刚强 以让我可以进入到神祢的应许里面 神我们要成为这个应许之地的 承受这地为业的那一个人 就是神祢所拣选的门徒 Hallelujah Hallelujah 我们一起来祷告 主天父主耶稣基督 圣灵我们宣告说 今天神我们愿意来与神祢来立约 神我们祷告说 神我们要来领受神祢的Rama 圣灵我们祷告说 神我们要在我们生活当中 神我们要放眼祷告 来跟神祢的灵来连结 圣灵我们祷告说 神啊 我们要来进食祷告 好让我们的灵 跟神祢的灵 能连结在一起 神因为我们已经看见到 神祢教过给我们的一百千教会 一百千门徒 而神我们需要更多属灵的刚强 我们需要更多属灵的带力 求主与我们同在 带领着我们的脚步 神继续刚强我们 让我们在主里面承受更大的应许 继续引导我们 这是我们的祷告 来是奉告主耶稣基督得胜的名求 大家一起说 Amen 在你坐下之前 你跟你左右旁边的说 你要什么 你要领受Ram 你要进食祷告 你要放眼祷告 Amen